Selamat malam guru-guru hebat senusantara dari Sabang sampai Maroke yang malam ini kita join kembali di live streaming tapi tidak live streaming tapi malam ini kita menggunakan aplikasi Zoom yang sederhana tapi bermanfaat untuk rekan-rekan dari Sabang sampai Maroke. Kali ini Ibu Putri Novitasari SPD, guru kelas dari Min 23C Timur akan mempresentasikan tentang membangun prisma dan tabung ya Ibu. Kepada Ibu Putri Novitasari waktu dan tempat disilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri dari Min 23C Timur ingin membahas mengenai bangun ruang prisma dan tabung. Nah, disini walaupun moderator dan hostnya diwakili oleh Ibu Ina tapi disini masih ada wajah Pak Umar. Lanjut ke bumpernya terus ya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, dan juga sisi-sisi yang membatasnya. Nah, di dalam bangun ruang itu ada salah satu bangun ruang yang bernama prisma. Apakah itu prisma? Prisma merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen, serta sejajar berbentuk segi N. Terima kasih. 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 selesai. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Ibu Ina Jelas kok, jelas Jelas Kemudian ini ada Tifa-tifa tabung Yang pertama Ya Bapak Ibu nampaknya jaring Tabat pada malam hari ini dengan kita Kita tunggu sejenak Ibu Putri Bisa terhubung kembali malam ini bersama kita Dengan saya jelas Dengan saya jelaskan Di Jawa Timur ini cukup jelas Sama Di Ibu Ina pun jelaskan Juga jelas kok Saya lanjut aja ya Ya selanjutnya Tifa-tifa Yang pertama Mempunyai sisi sebanyak Tiga buah yaitu Sisi atas Ya halo Ibu Putri Bisa dengar kami Bisa Ibu Ibu Ina Halo Ibu Nampaknya jaringan tadi Agak sedikit mengganggu Jadi silahkan kembali untuk melanjutkan Ibu Oke Ibu Nah Sekarang kita akan membahas Mengenai sifat-sifat tabung Yang pertama Tabung itu mempunyai sisi sebanyak tiga buah Yaitu sisi atas Sisi alas Dan selimut tabung Kemudian tabung Tidak mempunyai titik sudut Kenapa? Karena sisi alas Dan sisi atas tabung itu Terbentuk dari lingkaran Sehingga tabung tidak memiliki titik sudut Kemudian bidang atas dan bidang alasnya Berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama Memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung Dan yang terakhir Jarak bidang atas dan bidang alas itu disebut dengan tinggi tabung Ini ada bagian-bagian tabung Karena tabung itu terdiri dari lingkaran Maka tabung dia memiliki diameter dan jari-jari Jari-jari itu sendiri merupakan setengah dari diameter Tabung juga memiliki rusuk dan garis pelukis serta memiliki tinggi Ibu Ina Halo Ibu Terima kasih Ibu Baik Ibu Terima kasih atas materinya malam ini Mudah-mudahan bagi anak-anak kami yang bisa join dari Sabang sampai Marokya Juga bagi kawan-kawan guru hebat dan nusantara dari Sabang sampai Marokya Bisa mendengarkan Ibu Putri Nopita Sari pada malam yang berbahagia ini Baik bagi Ibu-Ibu Karena kebetulan malam ini hanya join Ibu-Ibu saja Sementara ada Bapak-Bapak tapi videonya tidak nampak Apakah mereka join bersama kita malam ini atau tidak kita tidak tahu Nah kepada Bapak-Ibu yang kira-kira ingin menambahkan Atau sedikit saran kepada Ibu Putri yang tadi sudah mengajar sekian menit tadi Mungkin ada masukan dari kawan-kawan disilakan Sekali lagi kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi Ibu Putri Nopita Sari malam ini Kira-kira ada masukan tidak atas penampilan Ibu Putri yang baru saja kita dengarkan bersama Disilakan Ibu Ibu Nur Padila Ibu Nur Padila Ya mungkin dari Ibu Nur Padila ada masukan untuk rekan kita Putri Nopita Sari Hanya ini saja ya Terima kasih Halo Iya Ibu, disilakan Halo Ibu Nur, disilakan Terima kasih waktunya Penyampaiannya sudah bagus Cukup bersemangat Sehingga kalau melihat gurunya ngajar seperti ini pasti muridnya senang Guru saya semangat sekali ngajarnya Kalau tidak semangat Penyampaiannya juga sudah jelas Terus sinyalnya nanti semangat Semangat tetap Jadi tidak ada masalah Terima kasih Oke, terima kasih Ibu Nur Padila Dari Ibu-Ibu yang lain Kira-kira ada saran tidak Untuk kebaikan Ibu Putri Nopita Sari Iya Ibu, mohon sarannya berhubung Saya baru setahun Ibu Ina jadi guru Iya Tidak masalah Ibu, setahun tapi ilmunya sudah puluhan tahun Itu tidak masalah Ya dari Ibu Nur Adya kira-kira ada saran Ini kan pelajaran matematik Iya Seperti ini kita ketahui bahwa matematik Ini kelas apa Putri? Ini kelas 6 Kelas 6 Berarti kelas tinggi ya Iya Matematik sudah menjadi Apa ya Sudah menjadi Cerita lama bahwa Pelajaran yang Kurang disenangi anak-anak Iya Jadi yang penting Yang perlu diperhatikan adalah Bagaimana Meng-create Ya menciptakan Suatu Suasana Yang tidak membuat Anak-anak boring itu Tidak merasa bosan Karena kalau kita hanya menyampaikan Secara Penyampaian Misal seperti tadi Yakin tidak Tidak apa ya Meskipun ini daring ya Ini kita kan belajar nih Meskipun ini daring Tapi Coba Tampilkan sesuatu yang Menerangkan Tetapi Attract lah ya Menarik perhatian anak Karena kalau hanya mendengarkan saja Apalagi tidak ada Face to face ya Tidak ada Kita tidak tahu Apa yang dilakukan Anak di rumah Tinggalkannya mungkin Tapi kalau ada Sesuatu yang menarik Pasti anak-anak Betah di depan layarnya Jadi kalau Saya kan termasuk Manusia yang paling Tidak bisa matematik Jadi saya tahu Bagaimana Belajar matematika itu Iya benar Banyak Banyak Permainan yang bisa Kita Ciptakan Atau bisa kita Adopsi dari mana saja Sehingga Proses pembelajaran itu Bisa berjalan Attracting ya Menyenangkan Dan tidak Membosankan Karena ini matematik Sama dengan Perjalanan kita Buna ya Iya Iya Terima kasih Ibu Nur Apia Atas masukannya Sebelum dari saya Mungkin ada Ibu-ibu Yang lain Yang ingin Menambahkan Ada Ibu Nur Madia Kira-kira Bu Ada tambahan Tidak ada Bu Udah keren Bagus Oke Dari Ibu Ainul Mardia Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama-sama dari Aceh juga ya Cuman dari Langsa Sebenarnya Bu Putri Dari Langsa juga katanya Cuman tugasnya di Aceh Timur Iya Iya Untuk Bu Putri Mungkin Penyampaiannya Udah bagus ya Semuanya Cuman yang Enggak kurangnya Mungkin di Salam pembukanya Menyapa anak-anak Mungkin ya Mungkin karena Suasana yang bergabung Sebenarnya beberapa orang ya Gak kayak Alas streaming kemarin Jadi Bu Putri Mungkin merasa Langsung saja Begitu Itu saja mungkin Yang kurang Salam pembuka Menanyakan kabaran anak-anak Itu saja Oke Terima kasih Ibu Ainul Madia Dari Ibu Ramut Panjaitan Selamat malam Ibu Halo Ibu Ramut Panjaitan Oke Baik Ibu Meskipun moderator Saya bisa Menambahkan sedikit Penampilan Bu Putri Ini mohon maaf Sebenarnya saya juga Tidak sebagus Ibu mungkin tampilannya Tapi ini sebagai pengalaman Ibu Kebetulan saya Sering mengikuti Lomba Guru Prestasi Jadi Alhamdulillah Masuk nominasi juga Di Provinsi Nah Salah satu yang Dibutuhkan oleh Tim juri Ketika kita Beradu Di Guru Prestasi Itu Ya yang pertama Penampilan kita Ketika kita Mengajar siswa Nah Kalau tadi Saya lihat Ibu Putri Ya monoton saja Memberikan penjelasannya Kemudian PowerPointnya itu Ibu tidak menunjukkan Yang mana sih Gambar ruang Yang mana Gambar prisma Hanya tertempel PowerPointnya saja Di situ Sementara Ibu bisa Mampaatkan Mos Ibu Ataupun Kursor Ibu Yang ada di laptop Nah Ibu bisa Bawa-bawa Kursornya Menuju Misalnya Mana prisma Mana tabung Dan lain sebagainya Ya Kemudian lagi Ibu Alangkah bagusnya Apalagi matematika Kita bisa Kaitkan dengan Pembelajaran CTL Contextual Fishing Learning Apa itu Seorang guru itu Bisa mengaitkan Segala sesuatu Materi itu Dengan kehidupan Sehari-hari Nah Ibu bisa Mencontohkan Apa Misalnya Dari prisma Dari tabung Nah Ibu bisa mencari Alat-alat yang terdekat Dengan siswa-siswi Apalagi itu SD Ataupun MIN Nah Jadi mereka Lebih bisa Membayangkan Di rumah saya Ada ini Di depan sekolah Saya ada ini Jadi mereka Langsung terbayang Kalau kita Menggunakan Contextual Teaching Learning Jadi lebih ke situ Sama seperti yang Ibu Nur Apiah Katakan Ketika kita Mengajar itu Yang pertama Kita harus mempunyai Daya tarik Ibu Kita harus mempunyai Daya tarik Baik itu dari Powerpoint-nya Tampilannya Ya kan Kemudian penyampaian Kita Penekanan Suara Nah Semua-semua itu Sangat dibutuhkan Oleh siswa-siswi kita Yang ada di sekolah Nah Contoh Ibu Kita berbagi Pada saat Daring Dilaksanakan Nah Pada saat Pembelajaran Daring Ketika kita Hanya menggunakan Pakai Zoom Saja Pakai WA Saja Nah Itu siswa-siswi Tidak akan semangat Belajar menggunakan Daring Sama seperti kita Pada malam yang berbahagia ini Tapi bagaimana kita Membuat satu Inovasi Dimana siswa-siswi itu Akan terbiasa Oh Ini ada hal yang baru Nah Hal baru ini Ini yang kekinian Nah Itu yang kita Mampaatkan Sebagai Alat Pembelajaran Daring Jadi kita bisa Mampaatkan Kita buat Powerpoint Yang sudah bagus Yang kita kemas Kita bisa jadikan Sebagai video Dan video itu Kita bisa masukkan Ke Youtube Dan di Youtube itu Nanti kita Bisa menyuruh Siswa-siswi Untuk menonton Youtube Dan di Youtube itu Bukan orang lain Tapi kita sendiri Sebagai pelakunya Nah Itu yang saya Terapkan selama ini Dalam pembelajaran Daring Nah Kemudian lagi Ketika kita Memotivasi Siswa-siswi Kita perlu Satu strategi Satu Metode Satu Alat Yang bisa kita Mampaatkan Seperti yang saya Katakan itu Melalui Contextual Teaching Learning Seperti itu Ibu Putri Jadi jangan Terpaku Di Powerpoint Saja Ibu Tapi Ibu bisa Mengarahkan Siswa-siswi Ke pembelajaran Yang lebih dekat Dengan dia Itu namanya Contextual Teaching Learning Menghubungkan Segala materi itu Dengan kehidupan Sehari-hari Siswa yang terdekat Seperti yang pernah Saya lakukan Dan insya Allah Apalagi siswa-siswi SD atau MI Itu Ya Rasa jenuhnya Itu cepat ada Kalau kita tidak cepat Untuk mencari Cara bagaimana Siswa-siswi Tidak bosan Tidak bosan Belajar Apalagi pelajaran Matematika Seperti yang Ibu Nur Sampaikan Nah Itu mungkin Ibu Putri Oke Baik Ibu Putri Kayaknya Tadi sudah Tampil Sudah tampil Maksimal Insya Allah Kedepannya lebih Bagus lagi Karena ini Ada Rekan-rekan kita Yang sudah Mengantuk Katanya Kita lanjutkan Lagi ke Ibu Siapa tadi Ibu Lili Suryani Halo Ibu Halo Ibu Iya Kita persilakan Ya Ibu Langsung ya Ibu Oke Langsung Rekod ya Ibu Iya Silakan Ibu Langsung rekod ya Jadi Ibu Ibu Putri Kita cukupkan dulu ya Ibu Kita lanjut ke Ibu Lili Suryani Kepada Ibu Kita persilakan Dengan segala hormat Halo Ibu Lili Bisa dengar kita Bisa dengar Silakan Ibu Buka dulu Kahutnya Belum Ibu Oh iya Ibu Ini ya Ibu Putri ya Oke baik Sebelum Ibu Lili Suryani Mulai Kita minta Sediaan dari Ibu Putri Nopritasari Untuk Membagikan link Kahutnya Ibu Putri Pakai kuisis Linknya Oke boleh Oke disilakan Ibu Ibu boleh tampilkan Disini Kodenya Boleh Oke Ini Ibu kodinya. Oke, baik Ibu. Oke, kita bantu ya. Bagi rakan-rakan yang ada di Zoom yang sudah join, kita bantu Ibu Putri. Sebentar ya Ibu. Ini jaringan. Sebentar ya Ibu. Udah. Kalau nggak bisa ya. Iya, saya juga kalau nggak mau ya. Nggak mau kodanya. Iya, sebentar kita coba lagi ya. Iya, nggak mau juga nih. Sebentar Ibu, sebentar, sebentar. Kita masukkan coba. 8, 5, 4, 6, 4, 8. Nggak mau. Sama nggak mau. Nggak mau. Kita tunggu ya. Punya saya mau apa nggak. Nggak mau juga ya. Ini soal yang pertama, bidang-bidang tegak dari Prisma berbentuk. Itu ya Ibu? Iya Ibu. Tapi kok kami nggak bisa join ya? Saya bisa lihat soalnya, tapi nggak bisa join di situ. Ini yang udah masuk Ibu, Dede. Oke, coba Ibu. Kita coba. Ibu tampilkan aja kuisisnya di layar. Coba Ibu, coba Ibu. Biar saya bantu. Kayak yang udah masuk. Iya. Ibu tayangkan aja di screennya. Halo Ibu Putri. Iya Ibu. Ibu tayangkan saja seperti tadi di layar monitor kita. Iya bentar ya Ibu. Kalau yang di link yang di chat nggak bisa ya Ibu? Nggak bisa Ibu. Kita kasih langsung kodenya saja. Jadi kawan-kawan yang lain langsung ketik. Saya juga nggak bisa masuk. Ibu ketiknya di mana Ibu Nurnadya? Langsung klik join kuisis aja gitu Ibu. Langsung join kuisis. Kita masukkan kode dari Ibu Putri. Kita langsung join Ibu. Oke. Kita langsung join Ibu. 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 Ibu coba ganti ganti kodinya Ibu oke saya gak bisa juga ya 61, 69, 70 61 kuizis ya bukan pahut bukan Ibu ini kuizis saya udah gabung oh kuizis kirain cahut makanya gak bisa ini juga iya iya tadi presen yang udah berhasil masuk ini Ibu Ina iya kami coba-coba aja ya iya Ibu kodinya berapa tadi Ibu 61 69, 70 buku pulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kembali kasih Ibu. Tetap semangat. Mudah-mudahan siswanya semakin senang belajar dengan Ibu. Apalagi pelajaran matematika ini yang luar biasa. Butuh konsentrasi, butuh semangat tinggi. Mudah-mudahan siswanya semakin sayang dan cinta pada pelajaran matematika seperti yang Ibu ajarkan pada malam yang terbahagia ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Putri Nopita Sari. Saatnya kita kembali ke Ibu Lili Suryani. Halo Ibu.